Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Helup Ini ya Excess gas recirculation throttle position Ring atau performance Coba kita start ya Ya dia kadang mati kadang hidup teman-teman ya Kena-kenaan seperti itu Berarti sinyal dari ECU itu ada Terus kita cek tadi Ntar kita matikan mesin Kita unukan itu teman-teman ya Kita cek Ini posisi on teman-teman ya Kalau dicabut dia gerak nutup Dia terbuka seperti itu Cabut Nutup Dari 50% Dipasang dia buka Dia kadang normal kadang enggak Kita cek sekarang Soketnya Ini di bagian tengah Yang hitam ini Plus Kita cek dulu ya Kita cek di bagian yang paling bawah Ini ya Ini Paling bawah disini Yang warna putih Putih strip hitam Dia ground Dia harus dapet ground teman-teman Nah nyala ya dia Tapi kalau untuk yang di tengahnya itu dia positif Nah seperti itu Langannya positif teman-teman Nah ini Kadang bisa kadang enggak Mobil ini Kadang normal kadang enggak teman-teman Ini posisi on Ini enggak gerak malam teman-teman Nah ya kan Enggak gerak Kemungkinan ini macet sih Kalau saya lihat ini ya Teman-teman Nah Iya kan Kemungkinan macet Nah kita tes dulu ya Oke saya hidupin lagi Kita scan teman-teman Kita hapus dulu Kita hapus Berhasil Tapi kalau kita Rip lagi Dia masih muncul Isos gear circulation Jadi harusnya posisi Hidup ini Dia harusnya terbuka Oke sekarang kita tuker dulu Apa namanya Bodynya itu teman-teman Kita tuker Kita tes Apakah dia normal Seperti itu Karena Secara rangkaian Oke Oke teman-teman Ini kita tes Pake mobil lain Untuk Apa namanya Intex harternya Ini teman-teman EGR throttle Bahasanya Ini sudah Kita on Dia langsung gerak normal Teman-teman Kita tes ya Oke Langsung mati Teman-teman Sekarang kita Scan ulang Nah ini Teman-teman Kita scan ulang Kita hapus Kita baca lagi Teman-teman Nah ya kan Tinggal intake air Temperatur sensor Itu memang Dilepas karena Posisinya ada di Intercooler Oke teman-teman Itu saja Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih